Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, hadir dalam Tripodcast atau Tribun Pontianak Official Podcast pada selasa 16 Mei 2023. Dalam kesempatan ini, Sutar Miji menceritakan terkait persoalan jalan di Provinsi Kalimantan Barat, hingga bertambahnya jumlah followers di Instagramnya usai kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Barat banyak disorot. Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, mengatakan ribut-ribut soal jalan di Kalimantan Barat menjadi berkah tersendiri paginya. Ia mengatakan, setelah beberapa waktu belakangan jalan di Kalimantan Barat banyak disorot, akunnya semakin ramai dikunjungi. Selain itu, followersnya di Instagram juga semakin bertambah. Kalau saya boleh uji elektabilitas saya dengan masalah jalan, akun saya dikunjungi dalam satu bulan ini Rp675.000. Kemudian khusus masalah ribut jalan ini, dalam waktu satu minggu ini IG saya naik seribu lebih, kata Miji saat podcast bersama Tribun Pontianak. Ia mengatakan terkait dengan jalan, komentar yang masuk sekitar 89% dari sekian ribu mendukung dirinya. Dukung inilah, dukung itulah memahami objektif. Makanya saya bilang bagus juga, kalau kampanye, ini kampanye murah sekali, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Sutar Miji menyampaikan, di Kalimantan Barat ada 1534,75 km jalan provinsi. Sebagian besar jalan itu sebenarnya adalah jalan kebupaten yang diambil alih provinsi. Itu lebih dari 200 km panjangnya, dan kondisinya masih tanah, belum pernah diaspal, ungkap Miji. Ketika dirinya bersama Rianorsan memimpin Kalbar, keadaan real jalan dalam kondisi mantap hanya 49,2%. Artinya yang rusak hampir 51%. Nah kita tangani, dalam waktu 5 tahun ini, insya Allah, jalan kondisi mantap bisa 80%. Artinya kita bisa 31% dalam waktu 5 tahun, tegas Miji. Kalau jalan yang sudah beraspal, kondisi yang rusak hanya sedikit saja, hanya berapa persen. Yang disorot itu yang masih badan jalan, tanah yang memang belum pernah tersentuh pembangunan, karena keterbatasan anggaran, ungkap Miji. Ia menyatakan, perbaikan jalan provinsi bisa selesai dalam 2 tahun. Syaratnya, semua anggaran untuk pokok pikiran DPRD Kalbar difokuskan ke hal itu. 2 tahun selesai, saya berani taruhan apapun, kata Miji dalam podcast Tribun Pontianak selasa 16 Mei 2023. Namun, Sutar Miji mengembalikan semuanya itu ke DPRD. Kita sekarang kembalikan ke DPRD, ayo kita satu bahasa. Misalnya, udah kita kerjakan untuk jalan provinsi, selesaikan semua, silahkan, kata Miji. Dirinya mencontohkan 2 jalan provinsi di Sekadau yang setiap tahun ditangani. Ayo selesaikan, semua pokok pikiran selesaikan untuk jalan di sana, kata Miji. Mana lagi, di ketapang semua pokok pikiran diarahkan ke sana. Ayo, itu gak lama, 2 tahun selesai. Saya berani taruhan apapun, ungkap Miji. Ia mengatakan, jika anggaran tetap diecer, maka perbaikan semua jalan provinsi akan memakan waktu lebih lama. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!